Halo Mas Bro, selamat siang Hari ini berjumpa lagi bersama kami dari SSCB Samusia Pesna Hari ini saya ada di salah satu projek yang saya kerjakan sudah hampir sebulan lebih ya Mas Bro Projek ini adalah projek instalasi Pemadu lantai Saya akan perlihatkan Bicara-bicara kami ya Mas Bro Sekarang kita berada di lantai 2 Mas Bro Ini boleh instalasi yang saya kerjakan ya Mas Bro Kabelnya sudah ada semua di atas Mas Bro Nanti kalau pelapurnya sudah selesai Nah baru diturunkan lah Mas Bro Rencana pemasangannya menggunakan lampu downlight Ini Mas Bro Kabel saklarnya Mas Bro ya Untuk anak lampu Ada disini Mas Bro Nah ini dia Mas Bro Bokus MCB-nya Mas Bro ya Bokus MCB-nya Mas Bro Halo Mas Bro Untuk mendeteksi Untuk mendeteksi kebocoran arus ya Mas Bro Dan fungsinya juga apabila terkontak langsung dengan manusia Versi MCB ini Aku mesti langsung memutuskan sumber bistrack ya Mas Bro Jadi kita tidak tersebut Tutup Mas Bro ya Sekarang kita berada di lantai 2 ya Mas Bro ya Ini Mas Bro lantai 2 ya Mas Bro Kabel semua sudah ada di atas Mas Bro ya Mas Bro Di sebuangan rumah Mas Bro ya Ini Mas Bro Sekarang kita berada di lantai 1 setengah ya Mas Bro Ini di bawahnya lantai 1 Mas Bro Ini plafonnya sementara dikerjakan di Mas Bro ya Mati lampu Mas Bro saya tidak bisa kerja Saya rencana matang pipa di hari ini Tapi lampunya mati Mas Bro ya Ini pas pro di lantai 1 Mas Bro ya Bagian depan Progres instalasi Mas Bro ya Sudah kabel dalam pipa semua Mas Bro Itu Mas Bro Kabelnya turun Mas Bro banyak ya Mas Bro ya Mas kita yang turun ya Mas Bro Itu Mas Bro Di rumahnya Mas Bro Yang lagi saya kerjakan ya Mas Bro Ini Mas Bro Kabel yang turun ya Mas Bro Di sini nanti Mas Bro ada Satu box MCB lagi Mas Bro Jadi di dalam rumah ini Mas Bro Dia ada 3 box MCB ya Mas Bro ya Ini kabelnya ini Mas Bro Belum ditarik semua Mas Bro Kabelnya ini Mas Bro Nanti ada kabel lagi lewat bawa nih Mas Bro Kabel Ditarik lewat bawa ya Mas Bro ya Itu dipasang disambungkan ke sekit soket Disambungkan ke saklar Oke Mas Bro ya Di sini Mas Bro Customer kami Mas Bro Dia menggunakan pelapon Sunda ya Mas Bro ya Karin Mas Bro Cantik pelaponnya Mas Bro ya Ini installasi ini sudah ada semua Mas Bro ya Kita sudah kerjakan Mas Bro Ya Mas Bro ya Baik Mas Bro Kita masuk di suatu ruangan lagi Mas Bro ya Di sini ada ruangan lagi Mas Bro Kabel sudah terpasang semua Di sini juga Mas Bro Ini ada kabel TV-nya Mas Bro ya Di atas Mas Bro Kabel sudah terpasang semua Mas Bro ya Tinggal ditutupi pelapon aja Mas Bro Sudah ready kan semua Mas Bro Mas Bro Di sini nanti saklarnya Mas Bro ya Tempat anuf lampunya Mas Bro Jadi pipanya ini Mas Bro Lihat bawah ya Mas Bro ya Kita tanam pakai lewat bawah Mas Bro Lantai Untuk Kabel yang dari box MCB-nya Mas Bro Ini gelap Mas Bro ya Mas Bro terang sudah Mas Bro Mas Bro ya Instalasi sudah ada semua Mas Bro Jadi dalam progres instalasi ini Mas Bro Sudah dilengkapi semua Mas Bro ya Dibeda-bedakan semua instalasinya Soketnya MCB-nya berbeda Masing-masing peruangan tuh Masing-masing di backup dengan MCB masing-masing Mas Bro ya Blower-nya Untuk DBC juga ada sudah jalurnya tersendiri Mas Bro Jadi di tidak ganding sama lampu Kalau soket untuk soket Lampu untuk lampu Kenapa saya buat seperti itu alasannya Apabila ada maintenance Di kemudian hari Ada yang trouble Jadi memudahkan Jadi kalau sandainya kamar A Dia trouble Kita matikan aja di kamar A Jadi untuk bagian dapur Tetap menyala Jadi aktivitas dapur tetap bisa berjalannya Mas Bro ya Jadi pembagiannya itu secara rinci Namun kursus pembiayaan ini juga lumayan besar ya Mas Bro ya Dalam pembelian kabel itu Mas Bro Dia menggunakan kabel banyak Mas Bro Sama pipa listrik Cara pemasangan kita ini Mas Bro Kita sudah konsultasi ya Sama customer kita ini Dan dia mau Dibuatin seperti itu Dan dia mau Customernya sudah mau ya Mas Bro ya Makanya kita terapkan Kita sebagai Sebagai installer Dukang instalasi Hanya bisa menyarankan yang terbaik aja Semua itu kembali Dan tergantung kepada customer-nya Apapun yang diinginkan ya Mas Bro ya Kalau dia setuju Dia sepakat dengan cara kerja kita Dia mau seperti itu ya Kita buatkan seperti itu Mas Bro ya Nanti yang mendapat enaknya Senangnya nanti dia juga sendiri ya Mas Bro ya Karena kita berpikir jangka panjang Nah di dalam instalasi ini Mas Bro Di sini kan terlihat banyak sekali besi hollow ya Mas Bro ya Besi hollow ini banyak Jadi kita sengaja turunkan kabel Kayak begini Mas Bro Jadi Mas Bro ya ada kabel ini Mas Bro Jadi saya itu tidak menyambung di atas besi hollow itu Mas Bro Ya saya nyambung di bawah seperti ini Mas Bro Meskipun sistem pengamanannya dilengkapi dengan IFCB Mas Bro ya Tapi kita set up menjaga-jaga juga Mas Bro ya Karena apabila ada kebocoran arus Terkena di besi hollow ke Mas Bro Sistem keamanan juga bekar dia sih Mas Bro Dia langsung Mematikan sumber listrik Jadi apabila ada sengatan listrik yang kena Mas Bro Berkontak sama manusia Belum sempat kita Tekar satrum Listriknya sudah mati Itu untuk keselamatan juga sih Mas Bro sebenarnya Oke Mas Bro ya Cukup sekian video dari saya Mas Bro ya Nanti Progresinya akan saya update Dari hari ke hari ya Mas Bro ya Terdentu Ada kesempatan Karena Ada yang ingin menggunakan jasa kami Mas Bro ya Silahkan hubungi kami Nanti nomor Sampai saya akan lengkap Di deskripsi dan di layar monitor Anda Terima kasih Selamat siang